Hai semoga lagi di channel arva project Bagaimana kabar kalian semoga selalu diberi kesehatan ya guys karena banyak sekali yang terdampak COVID-19 yang wes sudah kakaruh-karuh teman ya guys jadi kalian tetap selalu menjaga kesehatan dan semoga selalu sehat ya guys jadi video kali ini kita bakal lanjutkan atau kelanjutan dari video yang ini guys jadi itu ini yang part pertama dan ini yang part kedua jadi kita bikin inggris apa ini spoiler belakang alala soy exportin yang belum selesai guys dari video kemarin itu yang kayak gini doang jadi ini belum diapa-apain cuma kita dapat bentuknya aja dan belum belum kita kasih lapisan dari spoiler ini dan banyak sekali Bang kalau kayak gitu aja apa kena air enggak rusak atau gimana jadi di video kali ini saya bakal menunjukkan dan menunjukkan kelanjutan dari video yang sebelumnya tadi proses selanjutnya untuk membuat spoiler alala soy exportin kayak gini guys biar nggak gagal paham kalian yang baru lihat video ini kalian wajib melihat video yang ini yang sebelumnya ya guys jadi biar nggak gagal paham dan kita mulai proses selanjutnya guys jadi kita nampak ini masih belum ada lem ya ya guys ini kita akan lapisi kayak gini guys jaring kasah nyamuk itu guys jadi biasanya ini ditaruh di jendela biar biar menghalangi nyamuk masuk ke rumah kita ya guys taulah Masa gak tahu ya ini kesana ini kasah nyamuk kita bakal pakai ini buat buat lapisan selanjutnya ya guys jadi ini bakal kita lem kita lapiskan kayak gini guys nanti kita line menyeluruh ke semua permukaan dari spoiler ini oke kita bakal selanjutnya lanjut prosesnya kita lem dulu ya guys dan saya pakai lem Korea untuk proses pelapisannya kita bakal lem di ujung-ujung sini dulu ya guys biar mempermudah prosesnya kita bakal lem di ujung-ujung sini dulu Hai seperti itu Hai usahakan nempel ya guys jadi biar nggak ada rongga biar untuk proses selanjutnya bisa rapi ya guys dalam kayak gini kita lem secara menyeluruh guys oke ini usahakan seluruh permukaan nempel ya guys ini bagian sini sudah film seluruhnya guys jadi tinggal bagian yang belakang belakang ini guys biar tidak ripet ya guys kita potong bagian yang tidak kita gunakan bagian dinget 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 kita potong aja aw ấy nah mat emphasized бор followers nam 나눈 bagian atas sudah kita tempeli tinggal bagian belakangnya ya guys yang belum tambahkan lem juga fungsi dari ini ya kasah nyamuk ini biar memperkuat kalau sewaktu-waktu helm terjatuh atau ada incident jadi jaring ini melindungi dari kerusakan ya guys jadi enggak haka langsung hancur jadi efektif untuk menambah kekuatan dari spoiler ini ya guys kita skip aja oke proses lapisan kasah nyamuk sudah selesai guys seperti ini jadi kita lapisi seluruhnya bagian yang luar ya guys dan bagian bagian yang dalam cukup kita lem G aja ya guys biar menambah kekuatan ini keras nih guys ini kuat banget dan untuk proses selanjutnya biar semakin kuat kita tempul rata di seluruh bagian spoiler ini guys jadi kita bakal tempul biar menambah kekuatan dan memperhalus permukaan jadi kalau kita nanti mau mengecat bisa permukaannya bisa harus oke kita tempul dulu kita bakal pakai kayak gini ya guys buat mendempulnya jadi ini ada apa nih plastik steel efeksi jadi ini efeksinya dan ini harddinernya ini dua komponen nanti kita campur satu banding satu ya guys kita lapiskan ke spoilernya tadi tips-tips aja biar kelihatan agak halus dan ini sudah kita lapisi ya guys ini kita kita nunggu kering dan kita amplas sampai permukaan halus dan rata kita nunggu kering dulu baru kita amplas oke 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 inilah penampakan setelah kita amplas ini seluruhnya sudah di amplas dan proses selanjutnya kita bakal mengecat dan biasanya saya cat dengan warna hitam biar 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 langsung mengutup jadi kita bakal lanjut proses pengecatan 된 apel 2 5 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada yang kurang rata ya nanti bisa didempul-dempul lagi yang penting kalian tahu prosesnya kayak gimana ya jadi semoga buat kalian yang sudah menunggu video part 2 ini semoga sudah apa ya sudah paham dan tahu gimana caranya membuat spoiler belakang dari helm ala ala x14 ya beginilah guys jadi ini tinggal pasang aja ya semoga video ini bermanfaat buat kalian pencinta helm ala ala khususnya ala ala soy x14 ya guys semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kepada kalian buat para pencinta helm ala ala oke sekian dulu video kali ini dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe monggo di subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan buat kalian yang suka dengan video-video kami kalian bisa like dan share ke teman kalian atau ke sosial media kalian dan buat kalian yang belum paham atau masih bingung atau pengen request video apalagi yang mau dibikin ya guys kalian bisa komen di kolom komentar dan dadah bye bye selamat menikmati